Oke teman-teman, halo saya bersama Mas Bangzai dan juga Kak Pantomim, Kak Asep Saroji Kita berada di Kuningan, Mega Kuningan, Hotel The Farmasy, The Prima maksudnya Kita akan bersiap untuk besok pagi dalam rangka geladi bersih untuk acara marketeers MHO, apa marketeers hangs out di Akrenal, tanggal 18, September 18 September ya, disini apa sih gimana? Ini kalau live sendiri-sendiri gak jelas ngobrolnya nih akhirnya Ngeresponin orang-orang, ini saya kan gak live, ini kalau si Asep nge-live pake akunnya Gak apa sih, nge-live-live aja Tadi diomel dia terimai, mana sih? Gimana rasanya menjadi pelaku pantomim di Indonesia, di Jakarta terutama ya? Gimana Kak Asep, job anda banyak sekali ya di pantomim? Biasa aja sih sebenarnya, gak ada yang wah Sebenarnya gak ada yang wah ya di Jakarta Yang wah itu adalah kata W-A-N-H Emang pantomim itu cenderung agak sedikit ngelawak memang kadang-kadang Seperti stand-up comedian yang satu ini Wah, the master of the teacher of the stand-up comedian Karena anda kan stand-up comedian Pernah kan dengan sebagai master of the teacher of the man-sing Ya terima deh kalau stand-up comedian Pantu stand-up comedian tuh Gimana kenapa jarang stand-up comedian lagi ya? Anda kan senior juga loh di stand-up comedian Gak laku pasarnya itu penuh saya Gak juga sih Kalau masalah Anda komunitas stand-up comedian dimana ya? Depok Oh Depok ya Iya Depok kan besar juga loh Alvisu Goy disitu juga kan? Alvisu Goy udah jadi orang Korea sih loh Oh iya iya Sudah apa? Nyanyi juga nyanyi dan seterusnya Tapi Bogor juga kan? Selain stand-up comedian Tapi Bogor, komunitas Bogor gak stand-up comedian? Enggak Enggak, cuma sering datang aja Kan tinggalnya Bogor Jangan goncang-goncang dong Gimana sih ini? Oh Indomime tuh Gak apa biar Biar barona aja Biar barona aja Lu juga lah Langsung Buset Emang begitu tuh? Ini gimana? Ini langsung Udah udah kita ngobrol aja Gak usah ngurusin life per life-an gitu gitu Gak usah kesapa-sapain Udah Gusah anak kesapa-sapain Nyampe mana kita tadi obrolannya? Mana kek Eh, mana kek Sampai tadi bangzai The master of the teacher of the Lemsing Lemsing Negerak Negerak lah Justru makin ini Membranding Ya gak, ya gak sih? Gede juga tuh mikir ya Gede aja tuh mikir ya Bang bang Kagak lihat Kagak lihat Nggak usah kandang ketawa sendiri, Pak Rabat Jalan, Nek Ada TV, Bang Zai ngomentarin di TV, padahal kita punya obrolan sendiri yang harusnya dijawab gitu loh Makanya jangan bercanda, kalau bercanda, ujung-ujung bercanda tersebut Nggak apa-apa, bercanda, emang serius banget Bang Zai Emang salah kalau bercanda, salah kalau dominan Nggak ngobrol lagi serius Serius lah, harus serius Ya oke, gimana? Kehidupan berpantomiman Anda bagaimana? Banyak Nggak ada minta serius Itu serius, tapi lebar Kehidupan berpantomim Kehidupan berpantomimnya? Hafiz Huzaefah Melabekin tangan tuh, Bro Yang gue Nggak tertip, Pak, yang ini, Pak Apaan sih? Lu.. gitu-begitu Hehehehehehe… Hehehehe… Sorry, 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 sorry Apaan lu? Lu juga nggak tertip Suri, sorry Suri, kalau saya respon, dia, Pak Ihhaha Lu juga mengganggu, Pak Di depan Gampang, wali-wali, gak lu Di depan, dia Suri, sorry, sorry A, kasut Ah, kasut walaupun banyak lika-liku yang memang harus dibagikan tapi jarang kan dapat tempat untuk bisa membagikan itu yang harus diciptakan tempat-tempatnya wadahnya ya? wadahnya, jadi senangnya kalau berkesenian itu kan bukan hanya saat ditonton karyanya ya tapi kita sebagai pelaku juga pengen, ada rasa pengen untuk bisa menceritakan prosesnya gitu menceritakan latar belakangnya, kemukesahnya gitu dan itu memang kalau di pantomim gue rasa memang harus kita yang ciptakan sendiri karena interest orang terhadap itu belum muncul begitu dahsyat se-dahsyat orang pengen tahu stand up, orang pengen tahu musik gitu kayak gitu sih, itu yang mungkin harus sering-sering diciptakan ruangnya untuk kita bisa cerita gitu ke orang-orang karena daya tariknya justru sebagian ada di situ walaupun Tobi menurut gue ya daya tariknya ada di situ, di proses pengkaryanya di balik layarnya lah ya? di balik layarnya, makanya gue sama temen-temen atau sama kita-kitalah yang bergerak di Jakarta di Bogor dan sekitarnya juga sering kan akhirnya membuka ruang-ruang kayak gini bikin podcast atau bikin ketika kita pertunjukan juga kita bicara soal proses, kita bagikan prosesnya gitu karena menurut gue ruang-ruang kayak gitu sih yang harus bener-bener diciptakan gitu kayak misalkan Bedul sekarang membuka ruang industri-nya gitu next, kalau mau bikin campaign atau promosi jangan hanya soal karyanya gitu jadi juga dibikinin kita nih dapurnya ya, talent-talentnya atau artis-artisnya dibikinin dapurnya supaya orang juga bisa tahu gitu kayak gitu sih itu kadang itu dirahasiakan sih ya, resepnya gitu bagaimana cara kita membuat cerita bagaimana kekompakan kita di belakang panggung betul, memang tapi sorry gue potong tapi sekarang beberapa tahun ini beberapa tahun kebelakangan ini karena banyaknya seni yang diperlombakan banyaknya acara-acara pencarian bakat gitu mereka mempertunjukkan prosesnya begitu juga dengan TikTok sekarang dengan Instagram yang sering mengasih backs of story terhadap sebuah karya atau sebuah pertunjuk atau musik misalkan cara membuat lagu segala macemnya jadi penikmat itu juga pengen tahu istilahnya juga pengen tahu caranya gimana segala macemnya gitu kayak orang suka desain atau orang suka karya lu sebagai desainer misalkan ketika lu membagikan cerita tentang desain lu meskipun dia tidak ingin menjadi desainer itu adalah salah satu ladang hiburan dia ngelihat lu ngedesain meskipun dia gak bisa ngedesain karena memang sekarang udah seterbuka itu sosmed dan itu bagian dari hiburan dan bagian dari edukasi pengetahuan sehingga jadi pop up lagi tuh si seninya jadi punya pop up yang baru selain pertunjukan kalau menurut gua sih ya ini kan backgroundnya apa yang kita lakukan sekarang ini adalah persiapan kita menghadapi besok yang cukup tegang juga menurut gua karena ini ya terutama gua gua gak gua juga gak gua juga gak gua gua bikin lu tegang ya kalau coba salahin langsung gak di awal ya gua bikin lu tegang ya lu kan di bawah sama bos-bos kan biar lu udah mampu dari jam 10 pagi sampe jam 5 sore kita mendampingi speaker-speaker atau materi pembicara yang cukup keren ya mungkin caranya ada Mas Sangga Dwi Sasongo ada berwakilan dari Google berwakilan dari Google ada Direktur PT KAI musika oh gak jadi terus siapa namanya Mas Hadrian Okolbi ya gitu-gitulah mudah-mudahan mereka cukup terkesan dengan penampilan kita juga sih karena betul kapan lagi mereka menonton Phantom Men kalau nonton stand up comedy kan besering dan harapannya semoga konsep ini juga bisa membantu mereka untuk bisa enjoy kan nyampaikan materinya ini iya kalau dibawain secara teater akan dengan teater bicara maksud saya itu akan nabrak-nabrak sama pemateri kadang-kadang sih kan atau MC makanya pantom emu yang gak pake ngomong ini justru ngasih ruang semoga tuh Jai kali Jai? gua engkah-engkah gua engkah-engkah ya itu akhirnya kak Jai datang dari Malati hajroh dan ini kayaknya sepatu yang mahal dan jas kostum besok 9 jam kita akan tampil berempat saya bang Zai Jai dan Asep dan ini ada kak Abdul Wahab yang akan menjadi crew atau management yang yang menaranya membantu kita di teman teman ini jarang-jarang kita mendokumentasikan ini ya sebetul jarang-jarangnya doang ini cerita atau nomor atau repertor ya repertor yang akan kita bawakan nanti atau nomor yang kita akan tampilkan sebetulnya nomor-nomor lama yang kita modifikasi ulang sesuai kebutuhan dan permintaan klien tapi tetap aja belum tentu kompak kalau kita gak latihan makanya habis ini kita harus latihan ya setengah sepuluh lah setengah sepuluh yakin sekarang setengah jam sembilan jam sembilan jam sembilan lebih dikit itu biar kita ada momen gitu gimana Kak Asep dengan Kak Asep ini selain berpantomim dia punya keterampilan untuk membuat Asep side job yaitu side jobnya adalah untuk membangun rumah gitu ya bisa jadi side jobnya itu emang bukan side job malah yang utama malah yang utama malah yang utama tapi yang lu bilang jadi kuli bangunan jadi betul jadi kuli bangunan menjadi mandor mandor lu mandor kan mandor hasar vendor mandor hasar dia bagian purchasing purchasing apa itu purchasing membeli barang pengadaan bahan-bahan material sama julidin julidin kulit-kulit jadi lu buasnya kulit-kulit julid julid gitu banget sih kerjanya gitu lelit peren kenapa anda bisa sampai di sana gitu semua kayaknya anda sebelumnya sudah pernah ada di lingkup belum belum itu bagaimana anda bisa sampai di ranah perkulian atau bangunan mandor atau purchasing alat-alat bahan bangunan di instagramnya asep tapi kalau instagram akun lainnya adalah kpantomim.idn tapi eh tapi sebelumnya itu keren loh ya kenapa lu milih nama kpantomim lu deh sedangkan kan itu nama keseniannya iya karena sebelum pandemi itu ada satu sekolah mereka gak tau nama gue ya gak tau nama gue tapi nanti sepuluh dulu dikasih tahu nanti ada kakak yang berlantih kakak yang tanamim nah saat masuk gue gak pernah kenalan langsung aja gitu kayak gerakan begini 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 eh gitu setelah mereka kapan oh karena itu jadi intinya karena lu males 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 jari males nyebutin nama berarti ya awalnya males nyebutin nama sebelum gue nyebutin nama mereka emang gue gak gak keperkenalan gak keperkenalan itu setelah selesai ketemu di apa apa pertemuan selanjutnya panggilan eh itu tuh yang kakak pantomim kakak pantomim nah jadi langsung aja ya cepet kak pantomim jadi di beberapa sekolah gue juga dipanggilnya pantomim gitu kayak nama orang jadi kapan pantomim dua kapan pantomim tapi gimana anda bisa bergabung di oh iya pertamanya bagaimana itu pertamanya ya biasa lah kita pernah mengalami tahun-tahun yang sulit ya sulit-sulit di covid terutama ya ya betul semuanya sih pekerjaan terhambat tadi bukan cuma saya bilang semuanya dan yakin semua seniman juga pasti mengalami itu dan lihat apa klien-klien di event tuh ada yang belum trigger ada yang bubar gitu kan ada yang jualan ada yang jualan tisu ada yang jualan tisu bahkan orang yang gak punya pekerjaan aja itu yang ngerasa kehilangan juga kenapa tuh? karena hanya semua orang nganggul gitu gua ngapain bukannya bangga dia udah nganggul dari awal ya jadi biasa-biasa aja dong ya semua orang gak kerja kan dulu dari dulu sampai sekarang saya gak kerja jadi saya slow-slow aja kalau gak ada kerjaan gitu kan kalau dia kita sekarang jadi kita yang mau iya iya sorry kalau lu gak kerja dari dulu ini dia menganalogikan jangan goyang-goyang dong ini kameranya goyang-goyang dong jadi tadi kita emang dari dulu gak kerja kenapa? kalau gak ada kerjaan ya biasanya ini ada analoginya dia udah gak penting itu analogi orang lain iya 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 ya kan mungkin kalau masih gue singkat sih gak pusing-pusing banget kan kita seorang tua gitu kan kan gak mungkin gue udah punya anak istri masih begini iya sering sih begini tapi kita tuh otak juga iya tapi gue baca juga bekerja adalah kemuliaan iya dengan pekerja kita menjadi mulia gitu ya tapi ada pikiran waktu itu lu menolak pekerjaan itu atau mendingan kerja yang lain mendagang atau apa oh iya menerima pekerjaan itu awal dulu awalnya sih dulu waktu pandemi ya biasa lah tau lah kan gue ke mas liang mas setian jualan apa? jamu jamu iya betul sama kayak nyokap gue juga kayak nyokap gue juga sampai sekarang malah nyokap gue dikasih mau bauci dikasih mau bauci dikasih mau bauci basi, jamu udah basi ya? enggak dong hampir jualan jamu jualan jamu jualan jamu jualan jamu jualan jamu di tabungan sih masih ada jamu-jamu sampai akhirnya berapa bulan tuh yang bikin jamu? gue gue lu bisa bikin jamu ya? bisa gini saat kita kepepet keluarlah semua sepotensi kita kan sama kayak di bangunan kenapa gue kebangunan? itu udah aku ada pengalaman sebelumnya di bangunan? enggak ada enggak ada enggak ada gue makanya gue bilang pas masuk ke mana ngejam proyek itu gue nangis setiap hari hampir selama seminggu tuh meringis besoknya gak mau masuk tapi ngeliat apa kalau belum masuk enggak bayaran iya maksudnya malu juga gitu jadi lama-lama kan gue kan dibawa sama temen nih kasih temen gue gimana sih? di rekomendasikan iya gimana sih? belum bawa temen kok gak beres gitu iya gitu tiap hari pas pos kador pulang kerjaan gue pos kador fungsinya pos kador apa ya? ini merdakan aja merdakan nyerai tapi kalau udah ini balik lagi merdakan sana aja sih karena pertama kali juga mengerjakan sesuatu pekerjaan yang sangat berat yaitu menjadi kuli gitu ya biasa kita bikin-begini doang sekarang beneran ada ya terwujud biasanya cuma gini sekarang tembok-tembok juga pak kita biasa tembok-tembok tuh kalau sekarang ngaci ya kan gini maksudnya jadi paling depan ya anda kan bisa duduk di kanannya yang mahal apa-apa terdepan gitu sih tapi apa tapi bersyukur sih dengan adanya ya kan kita gak tahu kalau misalkan gak ada itu masih apa namanya mungkin apa namanya ya bisa jadi gue jual narkoba gak emang tapi yang jual narkoba itu emang bener gue pernah ditawarin atau ada yang nawarin bayangnya yang bener ini ditawarin pandemi iya gak punya duit bisa dijual apa 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 ada yang narkoba ada yang narkoba ada yang narkoba men gak punya duit gak punya duit juga gampang kan tapi sikonya juga besar iya gue ngeliat tapi ngeliat balik anak gue sih masa anak gue dikasih makan gitu gitu itu sebenernya yaudahlah nangis-nangis dengan tiap hari balik kotor-kotoran tetangga juga heran kok bisa gue nguli tetangga lu bilang gitu iya kok bisa kan tetangga gue ngeliatnya ya sama kok bisa orang seganteng itu nguli enggak gak gitu tetangga tau kalo gue biasanya pantomin dan lain-lain dan mereka yang waktu gue di mana di TV The Eye itu mereka kan suka liat itu bagus tuh iya dikasih tau bini gue suka liat kok bisa nguli gitu bisa gitu lama-lama kok bisa jadi mandor lama-lama kok bisa jadi kontraktor amin iya kan awalnya dari bawah dulu gitu lama-lama amin sih semoga bisa bikinin rumah buat yang gak punya rumah amin udah kan itu udah kamu maksudnya banyak orang yang pengen punya rumah tapi bingung ini sekarang duitnya kurang atau apa gue sih pengen ada tuh yang salah satu inspirasi gue ada pentraktor yang dia iya bener lu pengen rumah oke sini bayarnya punya duit berapa atau pengen rumah tipe berapa dibikinin bayarnya bisa nyicil dan gak pake bunga ada itu ada itu beneran itu keren banget menurut gue sih tapi dia juga udah stok barangnya tuh udah banyak di tempat dia gitu jadi harganya bisa murah memang lebih murah karena saat dia beli di pabrik stok banyak tuh jadi harganya bisa murah dan biaya bangun rumah juga terlalu mahal gitu kayak gitu iya jadi sampingannya jadi kuli bangunan sampai jadi mandur kalau teman kita yang satu ini jadi sastrawan gitu ya jadi pengajar jadi stand up comedian jadi media konsultan untuk konten-konten gitu ya tapi yang satu ini unik juga ini ini bangabangan skena nih apa-apa iya teater juga tapi aduh hadroh apa ya kesenian marawis ini yang paling ini fashionable oh iya fashionable paling flexing tapi emang harus flexing biar mereka tahu harganya gitu loh kalau dilihat Jay yang dulu yang dulu bukanlah yang sekarang berubah jauh berubah beda gitu kemudian sekarang menjadi berubah jauh berubah beda gitu berubah jauh berubah beda gitu sekarang jadi lebih sepatunya mahal gitu ya terus kaosnya adidas tuh beneran itu adidas yang asli gitu ya meskipun nggak tahu pantas atau enggak sih tapi yang jelas itu jamnya jam cosplay jam cosplay jam cosplay bukan? kok nggak mau jam cosplay? jam makal dan seterusnya ya itu menurut anda flexing itu sepenting apa? buat ini aja ya penampilan gitu karena ada motivasi-motivasi tertentu misal ada kegiatan dagang gitu-gitu kan oh iya dagang dimsum juga beliau bahkan salah satu hal yang menarik adalah penampilan dari si pedagang misalnya tampilan produk ya misalnya tampilan etalase dan lain sebagainya buat gua penting ya flexing untuk hal-hal tertentu ya flexing tuh pamer iya pamer kan flexing itu memperlihatkan iya kekayaan kita atau kelebihan kita gitu iya apapun itu sih menurut gua ya pamer apapun ya mau pamer skill pantomim flexing juga kan termasuk skill pantomim gitu-gitu 10% skill 90% flexing flexing kostum tetar hias berkesih iya itu juga kalo gua lengkap ya gatau konsentasinya ya pokoknya ya ya skillnya terus kostumnya cuma kalo di pantomim untuk penampilan kayaknya gua masih masih belum se kreatif asep ya kalo asep tuh dia punya referensi jadi entah siapa gitu untuk kostum pantomimnya gitu kalo gua sih masih iya umum lah masih putih hitam blang-blang kalo gak jazz gitu kan kayak gini udah kan udah kotak-kotak set kotak-kotak ungu lu udah lu kan kotak-kotak ungu jazz ungu maksud Jay itu udah nge-branding personal sendiri dari kostumnya sesuai karakter yang pengen kalo Jay masih pantomim klasik kostumnya iya ngerti gak? iya ngerti ngerti gak? ngerti gak? kayak buruk gua jadi ngerti gak? kalo gak ngerti nanya sep nah sep kreatif sih untuk hal ini ya untuk hal on kalo gua sih masih yang standar-standar aja meskipun gua akan usaha untuk tampil yang baik gitu sebisa mungkin sih modis ya cuman gua terbatas untuk hal itu lain sama tampilan sehari-hari ya tau gak gua jaga gitu kalo pantomim memang harus punya ini banget ya punya ciri khas banget gitu yang orang tuh bakal kenal gitu terkesan terkesan nempel di amaze gitu gitu ya untuk tampilan aja ya untuk skill sih ya sama lah di asep ya banon dan kawan-kawan yang lain dia pasti punya skill masing-masing yang mumpuni gitu cuman gua merasa ada perbedaan di kostum sih kalo menurut gua sih gitu di pantomim tapi kalo di kehidupan sehari-hari ya bisa nyontek kan lebih umum tapi kalo pantomim kan umumnya ya sama kayak gua baju garis-garis bilang hitam putih gitu kan tapi kalo yang spesial tuh apa gitu gua masih belum punya kreativitas kesitu sih kayak gitu lah kira-kira untuk practicing ya ya begitulah kira-kira teman-teman yang kita bahas hari ini meskipun saya juga belum tentu tau apakah ini penting gitu ya untuk dibahas karena semalam tuh saya gak bergadang nonton Yono Bakri bagus banget Yono Bakri emang stand up suci sepuluh gitu ya ini kalo ngebandingin dia pake kostum apa aja kok kurang cocok ya tapi itu dia maksud gua dia sadar akan hal itu saya menjadi jelek itu bukan sehari dua hari katanya dia dia udah bertahun-tahun menjadi begitu kan dan gua ngeliat dia kemudian jadi ganteng sih kalo kalo memang apa dia merawat rantai kedisiplinannya untuk tekun membuat materi di stand up comedy tampil mengasah jadi ganteng gitu loh gua gak tau ini nih ajaibnya kesenian tuh itu ya apa kadang-kadang penampilan tuh justru nomor sembilan gitu ya tapi untuk dipantau meme untuk dipantau meme terutama itu sangat penting karena visual ya kalo stand up comedy kan lebih ke verbal atau audio penonton bisa nangkep bahasan atau pembicaraannya meski gak liat orangnya gitu saya berkaca pada temen-temen badut seperti almarhum Mas Deddy Delon gitu ya punya komunitas yang bagus-bagus gitu tampilan badutnya kostumnya sepatunya rambutnya bahkan ada wignya gitu ya jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu seperti di konsep gitu loh betul-betul dia gak usah ngapa-ngapain aja jalan kaki di tengah keramaian saja udah mencuri perhatian kan itu yang yang salah satu yang jadi nilai mesti kita mesti kita rebut perhatiannya orang-orang gitu biar gak main handphone mulu caranya gimana mereka kita harus merebut perhatian mereka sebelum mereka mengikuti aliran cerita yang kita bawakan gitu flexing makanya pelan-pelan kita flexing kalau misalkan kita intinya kan tujuannya flexing ini kalau misalkan kita pelaku sendi pantomim ya flexing biar mereka melihat pantomim ini sendiri gitu kan gak cuman ya itu ah karena gini di beberapa gue pernah di apa di konteks sama I.O. ceritanya kan dikasih harga mas aku mau streetman dong dimana di car free day nih ya satu setengah juta itu menurut mereka gede banget berapa jam tuh streetman? se car free day aja sama gue minta gue mintanya setengah jam break setengah jam 3 kali lah gitu itu satu setengah juta aja gede banget iya bener karena di pandangan di mindset mereka kalau pantomim itu biasa yang mereka lihat di satu tempat yang ya itu yang bertebaran cuman ini ini gak jelas gitu dan kostumnya juga ya tau lah ya kan standarnya standarnya lah gitu jadi itu loh sebenernya flexing itu kenapa flexing itu benting banget gitu untuk ya kita kan cari nafkah di kesenian ini kan jadi biar ditambah nilainya ya itu kita perlu flexing dengan kostum kita tata rias kita semuanya sih seperti yang tadi lu bilang skill mas iya mas terima kasih teman-teman yang menyimak dan berbahagia di rumah kita akan melanjutkan sebatang dan habis ini kita latihan setengah sepuluh kita latihan karena besok pagi jam 5 pertama kita akan GR iya betul jamnya keren banget flexing juga kayaknya kayaknya ini sebetulnya gak harus keren flexel tangan 4 gak harus keren ada aja dulu itu jadi keren dia mau flexing kalau itu jam dari dia oke itu yang murah tapi meskipun mungkin menurutmu balik lagi ke flexing gue rasa bentukan itu itu memang mempengaruhi sih kan gue ngitung dulu bentuknya kayak apa beberapa jam gigititit gitu ya jam gigititit gitu ya jam gigititit gitu biasanya kan banyak bentuknya kan ada yang otak ada yang abis datar dia buji gue kalau bikin bentukannya iya makanya gue ngitung banget bentukannya gitu di tangan gue gitu sama pas gue lihat di tangan lu juga kayaknya oke menarik juga gitu keren gitu makanya gue pertimbangkan bentukannya juga sih belajar masih belajar sih ini pas apa enggak ini pantes apa enggak gitu belajar dari anak-anak muda generasi Z kayaknya juga perlu juga gue ya minimal milenial lah anak-anak milenial kan lumayan jago-jago outfitnya kan ya kayak gitu yang penting bentukan juga mempengaruhi makanya kostum-kostum yang dipakai sama pantomimer biar perlihatan value-nya tinggi kan memang dihitung juga kan kalau gue kan masih semberen kan masih standar gitu-gitu sih jadi jangan ada dulu jangan itu sih kalau menurut gue ya bener-bener dihitung banget gitu kalau mau ini ya motivasinya punya value ya motivasinya pengen diperhatiin orang gitu kan lu jalan pede oke cuman kan outfit mempengaruhi kan salah satunya ya jam tangan terus kemudian kostum atau mim lu gitu-gitu kan itu mempengaruhi banget sih kalau menurut gue ya untuk nyari nilai ya gitu aja sih ya betul-betul saya juga harus memperhatikan itu tuh saya jarang memperhatikan hal-hal yang tidak diperhatikan teman-teman semuanya terima kasih kita pamit undur diri sampai jumpa lagi di mundur kameranya juga terima kasih terima kasih